Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar pada tema 6 Panas dan perpindahannya Subtema 3 Pengaruh kalor terhadap kehidupan Dan kita sampai pada pembelajaran kedua Sahabat cerdas Sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Pagi itu Lani bergegas memasuki ruang kelas Dengan membawa sebuah kotak Ia segera menemui Dayu Yang saat itu sudah ada di kelas Lani menunjukkan sebuah kotak tersebut Kepada Dayu Yang ternyata berisi Botol minum tahan panas Yang selama ini diidamkan Lani Lani masih penasaran dengan Cara kerja botol tahan panas tersebut Sahabat cerdas Sahabat cerdas botol tahan panas tersebut Sebenarnya hampir sama dengan termos Yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas Sekarang mari kita cari tahu tentang sejarah termos Sejarah termos Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas Agar tetap panas saat digunakan Biasanya keluarga yang memiliki bayi Yang memerlukan susu setiap saat Menggunakan termos untuk menyimpan air panas Termos adalah sebuah benda Yang biasanya berbentuk tabung Seperti botol Yang mempunyai dinding berlapis Termos dirancang berbentuk Seperti kaca dengan bahan mengkilap Yang dapat menyimpan cairan Agar tetap memiliki suhu Seperti semula Tutup termos terbuat dari Bahan isolator Seperti gabus Untuk mencegah perpindahan panas Secara konduksi Bagian dalam kaca dibuat mengkilap Agar kalor dari air panas Tidak terserap pada dinding Bagian luar dinding kaca Dibuat mengkilap berlapis perak Agar tidak terjadi perpindahan kalor Secara radiasi Ruang hampa udara Di antara bagian dalam dan luar Berfungsi untuk mencegah Perpindahan panas secara konveksi Pencipta termos pertama kali Pada tahun 1902 Adalah James Dewar Penemuannya didorong oleh Kebutuhannya Untuk menjaga agar minuman bayinya Tetap hangat Tetapi saat itu Untuk menjaga suhu minuman Agar tetap hangat Merupakan hal yang sulit dilakukan Terutama dalam kondisi cuaca yang dingin Seperti di Eropa Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara Membuat botol hampa udara Botol hampa udara itulah Yang kemudian menjadi cikal bakal Lahirnya termos Botol hampa udara Buatan James Dewar Dan penutup uwal Buatan mertuanya Sampai sekarang dapat dilihat Di museum ilmu pengetahuan Di London Sahabat cerdas Berdasarkan penjelasan tersebut Sekarang mari kita jawab Beberapa pertanyaan berikut ini 1. Apa fungsi sebuah termos? Termos digunakan untuk Menyimpan air panas Agar tetap panas saat digunakan 2. Apa saja bahan yang digunakan Untuk membuat termos pada masa itu? Bahan yang digunakan pada masa itu Adalah botol hampa udara Merupakan wadah dari kaca Berdinding ganda Dengan ruang di antara dindingnya Dikosongkan dan ditutup rapat 3. Gambarlah bagian-bagian termos Sesuai bacaan di atas Berikut ini Gambar termos beserta bagian-bagiannya Yaitu penutup gabus Tabung kaca berlapis perak Dan ruang hampa udara 4. Apa saja benda di sekitarmu Yang menggunakan prinsip Yang hampir sama dengan termos Benda yang memiliki prinsip Hampir sama dengan termos Adalah jaket dan selimut Jaket dan selimut Mencegah panas keluar dari tubuhmu Dengan demikian Tubuhmu tetap merasa hangat Sahabat cerdas Selain termos Tentu kamu pernah melihat Benda-benda di sekitarmu Yang menggunakan bahan isolator dan konduktor Dengan berbagai kegunaannya Sekarang mari kita cari tahu Penggunaan benda konduktor dan isolator Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari Banyak yang memanfaatkan sifat benda Sebagai konduktor dan isolator Di antaranya selimut dan panci Selimut memerangkap udara Udara adalah isolator Sehingga tidak menghantarkan panas Yang keluar dari tubuhmu Dengan demikian Badanmu tetap terasa hangat Panci terbuat dari bahan logam Misalnya aluminium Aluminium merupakan penghantar panas yang baik Panci akan menghantarkan panas Kemakanan yang dimasak Pegangan panci Terbuat dari plastik Plastik merupakan isolator Sehingga kamu tidak akan kepanasan Ketika memegangnya Mesin mobil dan motor Terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas Mesin memerlukan panas Untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal Karena itu Mesin dibuat dari bahan konduktor Sebagai penghantar panas Sahabat cerdas Pada pembelajaran sebelumnya Kamu telah membuat gambar cerita Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa Fungsi gambar cerita antara lain Memperjelas alur atau isi cerita Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang Menarik perhatian Menambah nilai artistik atau keindahan Dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya Demikian tadi sahabat cerdas Pembelajaran kita pada tema 6 Subtema 3 Dan pembelajaran kedua Untuk menguji pemahamanmu Kamu dapat mengerjakan latihan soal Yang terdapat pada deskripsi video ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat dan selamat belajar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton